baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel kelas Mriman apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian semoga selalu sehat dan selalu dalam meningkat Allah subhanahu wa ta'ala Amin baik jumpa lagi atau ketemu lagi ini ya di kuliah studi kelayakan bisnisnya kali ini di episode yang ke-11 yang enggak terasa dari pertama sampai 10 Maret sudah kita upload dan kemarin sekarang hari ini kita akan bahas yang ke-11 mengenai biaya modal atau cost of capital ya jadi kita akan mempelajari atau mengapa namanya berbagi atau dan memperdalam apa itu namanya biaya modal yang dalam bahasa sini bisa disebutkan cost of capital Oke baik rekan-rekan masyarakat sekalian nah kemarin sebelumnya kita udah banyak bahas ya mengenai aspek keuangan kemudian aspek hukum aspek ekonomis dan aspek-aspek lain sebagainya ya Nah kali ini kita akan bahas mengenai cost of capital ya definisi dulu ya apa itu apa itu capital apa itu modal ya apa itu modal atau apa itu kapital ya ya modal atau kapitalnya dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan jadi modal ya atau bahasa kita itu seperti gambar kalau misalnya bahasa umumnya ya sebagai modal dasar lain selain kapital itu ya dana yang dana yang kita perlukan ya dana kita perlukan untuk membangun membiayai ya kemudian menjalankan ya suatu usaha atau perusahaan jadi seperti gambarannya Nah kalau misalnya teman-teman dilihat ini raca yang raca nilsa di laporan keuangan ya itu dapat dilihat di sisi kanan ya modal itu dapat di sisi kanan aktifa pasifah yaitu sisi kanan ada modal disitu ada hutang ada biaya saham ya saham preferensi dan balitahan nah itu gambaran untuk definisi ya definisi arti-artian modal itu apa sih ya sebenarnya kalau misalnya dalam bahasa sehari-hari ya kita sudah tahu ya apa itu modal ya gampang ya Oh modal ya Pak modal lah gitu kan tapi kalau misalnya definisi ya kalau misalnya di laporan keuangan kita harus tahu item item modal itu apa-apa aja seperti gambarannya nah kemudian ada teman-teman lihatnya ada saham preferensi ada saham biasa apa bedanya nah kalau saham biasa ya saham biasa ya kalau saham preferensi nih saham khusus ya memang dia ada hak-hak khusus dalam saham ini misalnya ada apa namanya dividennya sudah ditentukan ya berapa yang akan didapatkan dividennya kalau saham biasa kan mengikuti keuntungan atau yang harus dibagikan secara umum ya seperti itu oke baik ya cost of capital the return the firms investors could expect to earn if they invested in securities with comparable degrees of risk nah kita kalau misalnya untuk pengertian dari cost of capital sini tadi kita sudah belajar tentang capital ya capital capital ya sekarang kita akan mengetahui atau melihat cost of capital ya apa itu ya a pengembalian atau return ya hasil atau pengembalian atau return yang dapat diharapkan oleh investor atau penanam modal ya suatu perusahaan apabila mereka berinvestasi pada sekuritas yang mempunyai tiga reksu yang sebanding jadi cost of capital ini merupakan ya return atau hasil yang diharapkan ya kita misalnya teman-teman menjadi atau reka-reka menjadi investor di suatu perusahaan atau di suatu usaha ya cost of capital ini merupakan nilai hasil atau nilai return pengembalian yang diharapkan oleh kita ya sebagai investor atau sebagai yang berinvestasi di usaha atau perusahaan tersebut ya kemaranya baik misalnya contoh ya contoh ini kita lihat contohnya Daimler Benz berencana untuk membuat Mercedes ML 320 SUV dan membuat pabrik di Alabama ya mereka harus menghitung total investasi dan biaya dari modal diperlukan jadi ini contoh aja ya di contoh aja gambaran Nah ternyata setelah dihitung ya tingkat return atau return yang diharapkan melebihi dari biaya modal ya jadi misalnya ternyata setelah dihitung-hitung nih dari tadi investasi yang diberikan kemudian dari hasil hitungan-hitungannya ternyata setelah dihitung tingkat returnnya pengembalian itu yang diharapkan melebihi dari biaya biaya modal ya akhirnya yang terben memutuskan untuk membangun pabrik sebut jadi pabrik atau usaha tersebut berarti layak untuk dijalankan nah itu gambarannya ya gambarannya untuk kakos up capital tadi ya return dengan return diharapkan ya ternyata senil yang diharapkan lebih ini dari biaya modal dari hasil hitung-hitungannya jadi itu layak atau memutuskan untuk menjalankan usaha tersebut Hai baik nah perhitungan biaya modal sangat penting karena apa pertama maksimalisasi senilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya terlalu sebenarnya diminimumkan jadi kalau misalnya biaya modal tersebut ya penting karena apa supaya bisa nilai nih ya ya supaya nilai biaya-biaya itu bisa diminimum supaya diketahui nih ya maksimalisasi kita memaksimalisasi atau memaksimumkan ya yang biaya-biaya harus di biaya-biaya harus di keluarkan tapi yang dikeluarkan itu kita usahakan seminimum mungkin ya kemudian keputusan pulang penganggaran modal ya nah memberikan SMS biaya modalnya ketika cost of capital itu sudah dihitung maka kita tahu nih gambarannya Oh gambaran modalnya seperti ya sekian tadi yang dianggarkan Oh iya kita harus siapin segini nih uangnya seperti itu gambarannya nah jadi seperti itu gambarannya ya kemudian keputusan kepenting lain seperti leasing dan modal kerja juga merupakan SMS biaya modal nah biaya modal yang kita hitung tadi atau yang kita ketahui tadi juga ya penting untuk apa untuk membuat keputusan Apakah kita harus minjam leasing ya atau meminjam ke bank atau minjam ke lisansi atau lembaga keuangan lainnya untuk modal kerja kita kalau misalnya modal kita enggak cukup gitu ya tapi kalau misalnya sudah cukup itu keuntungannya berarti ini enggak perlu nih kita enggak perlu melalui sing atau minjam-minjam lagi jadi seperti itu gambarannya Oke baik Nah kita juga akan ya ini pelajarin with average cost of capital ya nah average cost capital average cost capital ya modal rata-rata ya modal kebutuhan modal rata-rata ya kebutuhan modal rata-rata yang yang dibutuhkan ya Nah untuk menghitung biaya modal kita menggunakan WACC yang ini ya tadi ya WACC tadi yang ini adalah mulai rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal ya dari rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal ya di gambaran ya rata-rata modal atau komponen-komponen yang harus di komponen-komponen modal yang harus disiapkan atau misalnya harus diperlukan yang diperlukan oleh perusahaan tersebut gitu ya Nah komponen modal yang sering dipakai adalah pertama saham biasa ya komponen-komponen modal tadi rata-rata tertimbang dari suku komponen modal rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal komponen-komponennya apa aja yaitu ada saham biasa ada saham referens ada utang adalah beritahan ya ini gambarannya nah seluruh komponen modal capital components ya capital komponen suku komponen-komponen mempunyai satu kesamaan yaitu investor ya yang menyediakan dana berharap untuk mendapatkan return dari investasi mereka ya pasti ya yang mana memang seluruh investor atau memegang atau pemilik modal atau penanam modal ya itu menyediakan dana mereka ya untuk apa ya diharapkan dari usaha atau usaha atau perusahaan yang dia tanamkan modalnya bisa mendapatkan keuntungan atau return pengembalian ya dari investasi mereka telah lakukan jadi itu gambarannya ya oke baik nah ini untuk formula dari WSCC ya ada KD yang ini biaya hutang ya biaya hutang kemudian KPS ini ya biaya saham referens kemudian KS biaya lebat ditahan ya kemudian kain biaya saham atau biasa biaya saham biasa baru ya dan T nya ada pajak ya Nah kita nanti ada masuk ke contoh soalnya untuk gambaran yang ini ya Nah kita lihat ya Nah three steps of calculating cost of capital ya kita lihat dulu ya apa namanya stepnya step atau langkah ya oke atau langkah yang pertama adalah calculate the value of each security as perporsion of the firms market value apa itu ya menghitung ya nilai ya menghitung nilai ya of each security masing-masing sekuritas ya secara proporsional dari nilai market perusahaan atau perusahaan tersebut nilai market dari usaha atau perusahaan tersebut ya yang kedua benar determine the require rate of return on its security ya determine membagi ya dengan rata-rata gambarannya ya bagaimana pengembalian ya masing-masing sekuritas itu atau sekuritas atau apa namanya usaha yang dijalankan ya gambarannya ya modern calculate of each average jadi sekurian returns ya menghitung ya ini tertimbang ya rata-rata tertimbang dari pengembalian ya require yang diharapkan ya pengembalian dari yang diharapkan oke baik kita lihat contoh soalnya ya example executive fruit has issued that prefer stock and common stock the market value of the securities are 4 million dollars 2 million dollars and 6 million dollars respectively ya the require returns are 6% 12% 14 and 18 persons respectively ya determine question ya question pertanyaan adalah determine the WSEC for exclusive fruit ya yans ya determine ya coba cari ya kita cari WSEC nya ya oke tentukan ya tentukan WSEC nya oke tadi ini sudah diketahui yang market value of the securities yang pertama ada 4 miliar 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 dollar 2 miliar dollar market value nilai-market nilai pasarnya ya dan 6 miliar dollar ya udah require returns pengembaliannya sekitar 6% 12% dan 18% ya kita lihat di example example ya step one ya firm value ya jadi nilai perusahaannya tadi kan 426 ya 426 berarti totalnya totalnya 12 million dollars ya 12 million dollars jadi ada 12 million dollars step 2 nya require returns are given ya step 3 WSEC nya jadi tadi pengembaliannya if you have ya ya tadi required returns are given ya for divide 12 ini dapatnya dari mana nah baik nah IWSEC nya apa 4 bagi 12 14 dari mana Pak yang pertama ya firm value yang tadi ya bagi 12-12 apanya yang ini totalnya ya kemudian dikali ini ini dapat dari mana Pak ini rumus WSEC yang pertama tadi ya yang ini ya oke ya oke yang ini ya WSEC yang WSEC ya yang ini tadi ya itu rumusannya gambarannya nah disini 1-0,35 dapat dari mana 0,35 ya memang ini tadi tidak dimasukkan ke soalnya tadi tapi 0,35 merupakan pajaknya ya nah ini pajaknya jadi pajaknya 0,35 persen atau 35 persen kalau 30 persen berarti 0,35 jadi 1-3 0,35 dikali 0,6 0,6 daripada dari mana 0,6 itu dapat dari yang ini tadi ya persen yang pertama ya nah required returns yang pertama ya 6 persen ya Nah itu tadi ya ini 6 persennya dari sini ya returnnya oke kemudian plus 2 bagi 12 yang kedua ya firm value yang kedua bagi 12 totalnya dan kali 0,12 persennya 0,12 jadi 0,12 itu dari sini oke yang ketiga 6 6 per 12 kali 0,18 ya jadi apa namanya kalau dihitung kalau dari sini semua dihitung berarti dapatnya sekitar 12,3 persen ya jadi WSEC nya WSEC dihitung itu apa tadi apa WSEC ya rata-rata terimbang dari seluruh kolom modal ya Nah untuk menghitung biaya modal ya ini biaya modalnya ya biaya modalnya berarti sekitar gambarannya disini 12,3 persen ya 12,3 persen itu gambarannya oke baik lanjut ya kita masuk ke biaya hutang ya jadi tadi biaya modal kalau misalkan biaya hutang cost of debt cost of debt ya kita baca kalau bahasa Inggris B nya biasa enggak dibaca atau di silent bacanya debt ya cost of debt oke biaya hutang ya biaya hutang KD atau Yield to maturity ya yaitu tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemegang membeli obligasi ya ini biaya hutang ya tingkat keuntungan dinikmati oleh pemegang untuk membeli obligasi obligasi itu apa Pak kalau di yang teman-teman di ekonomi syariah obligasi itu biasanya sukuk ya sukuk ya obligasi syariah itu sukuk kalau obligasi itu berarti apa Iya apa ya biasanya kalau pemerintah mengeluarkan surat utang atau segala macam lainnya biasanya obligasi obligasi pemerintah ya Nah dalam pertemuan WSEC kita memakai apa nah biaya hutang setelah pajak KD satu minti biaya hutang setelah pajak biaya hutang setelah pajak itu apa KD satu minti contoh ya KD nya itu 10% pajaknya 15% berapa biaya hutang setelah pajak Nah maka 10% dari KD tadi ya KD apa tadi tuh biaya hutang ya satu mint 15-15 ya satu mint 15 sama dengan kan berapa satu mint 15 gimana nih Pak kok satu mint 15 ya satu 14 ya berarti berapa gambarannya Hai nah Pak kok dapat 8,5 dapat dari mana Pak ya satu kurang ini kan 15% sama dengan 0,15 berarti berapa 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 itu satu kurang 0,6 berarti 8,5 kan ya kan 8,5 ya ya 8,5 0,85 ya 0,85 0,85 dikali 10 berapa ya 8,5 kalian tinggal pembah atau pindah komanya ya jadi seperti ini gambarannya ya Nah baik lanjutkan lagi ada biaya-biaya hutang tadi ada могal ada juga sama juga hutang ya penggunaan hutang sebagai modal yang menurunkan penghasilan ya penggunaan hutang sebagai modal menurunkan penghasilan yang dikenai pajak kanan pun yang harus dibayar karena itu penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayar jadi gini ya penggunaan hutang sebagai modal ya merupakan penghasilan yang dikenai pajak ya biasanya memang kalau kita ada fasilitas ya Kalo turunan perusahaan ada fasilitas pinjaman dan sebagainya Itu biasanya dia menurunkan penghasilan yang kena pajak Karena ada bunga yang harus dibayarnya Jadi seperti itu Karena itu penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayarkan Biasanya hutang itu dapat mengurangi pajak yang dibayarkan Atau teks itu kebel ya Ini gambarannya Nah kemudian kita lanjut ke biaya saham preferens Apa itu biaya saham preferens ya Nah biaya saham preferens merupakan tingkat keuntungan Yang didimati pembeli saham preferens ya Pembeli saham preferens atau KP ya Nah saham preferens itu saham-saham yang umum Ada saham-saham khusus ya Ada fasilitas khusus ya Misalnya dia dividen sahamnya sudah jelas per tahun yang berapa dan sebagainya ya Sudah kayak misalnya kayak obligasi lah ya Kayak bagi hasil obligasi sudah jelas ya Nah KP ya Biasa saham preferens KP sama dengan DP per PN DP itu apa? Dividen saham preferens setahunan Ya kemudian PN itu harga saham preferens bersih Yang diterima perusahaan menerbit ya Setelah dikirim biaya peluncuran saham atau floating cost ya Ini gambarannya untuk formulanya Nah dividen saham preferens tidak text deductible Ya perusahaan menanggung semua beban biaya Tidak ada penyesuaian atau mewatan pajak seperti biaya hutang Nah dividen saham preferens ini tidak text deductible Tidak ada penyesuaian pajak ya Karena memang perusahaan yang menanggung semua beban biaya pajak semua ya Jadi tidak ada penyesuaian atau mewatan pajak seperti yang biaya hutang tadi ya Jadi ini berbeda sedikit dengan apa yang tadi di biaya hutang ya Dividen saham preferens tidak text deductible ya Dia tidak ada ya Tidak ada pengurangan dan lain sebagainya Dia tetap ya Bisa menanggung semua Karena perusahaan menanggung semua beban biayanya ya Nah jadi gitu Nah ini gambarannya PT Aksara menjual saham preferens yang memberikan dividen 10 per tahun Harga sahamnya 100 ya dengan floating cost 2,5 per lembar saham Ya KP ya DP DP tadi apa Dividen saham preferens tahunan Nah ini 10 ya 10 Kemudian PNnya apa harga saham preferens bersih ya Harga saham preferens bersih ya Harga saham 100 ya Kemudian floating costnya 2,5 Ya berapa per lembar saham floating cost Jadi saham bersihnya berapa 100 kurang 2,5 Berarti 97,5 Nah berarti 10 dibagi 97,5 Sama dengan sekitar 10,26% Ya itu gambarannya ya Oke itu gambarannya tadi untuk mencari Biasa preferensnya Oke kita lanjut ke biaya selaba ditahan Apa itu biaya laba ditahan ya Nah perusahaan yang memperoleh modal sendiri Melalui 2 cara ya Perusahaan atau usaha atau industri itu Biasanya dapat memperoleh Modal dari 2 cara ya Pertama menahan sebagian laba Jadi laba yang dihasilkan itu ditahan Atau ada yang berapa yang ditahan Dan dinamakan retain earnings Earning Jadi laba ditahan itu sebagai Dimasukkan atau digunakan sebagai modal ya Tambahan modal ya Menurunkan kemudian menerbihkan saham biasa baru ya Kemudian kita bisa menerbihkan saham lagi Yang baru ya Untuk bisa orang menanamkan modal Dan perusahaan itu mendapat modal baru ya Nah apabila perusahaan menahan sebagian laba yang termodal ya Apakah ada biayanya Ya operative cost ya Biaya pilihannya ya Laba dapat dibagikan berupa dividen Dan investor memanifestrasikan uang itu Dengan membeli saham, obligasi, real estate dan lain sebagainya Itu gambarannya ya Nah oleh karena itu perusahaan harus dapat memberikan keuntungan Paling tidak sama dengan keuntungan yang dapat diperoleh Atau pemegang saham Pada alat terimakasih memiliki risiko yang sama dengan risiko perusahaan Nah jadi laba ditahan tadi ya Perusahaan harus memastikan Laba ditahan tadi Atau laba tidak dibagikan tadi juga Apa namanya digunakan lagi Diharapkan dapat keuntungan lagi Maksudnya dapat keuntungan yang sama persis Ketika laba itu dibagikan kepada para investor ya Karena ketika laba itu dibagikan kepada investor Investor mungkin ada pilihan untuk Memberikan atau menempatkan uangnya di Instrumen lainnya Usaha lainnya Sebelum saham, obligasi, dan real estate Ketika saham itu laba itu ditahan Maka diharapkan pengembaliannya juga tidak jauh dari Ketika mereka investasikan ke depan yang lain Jadi seperti itu Nah Nah cara menaksir ya Tiga cara menaksir laba ditahan Atau menentukan laba ditahan Ada penekatan CAPM Kemudian ada penekatan discounted cash flow Kemudian ada penekatan bond yield plus risk premium Itu apa aja pak Nah ini memang Apa namanya kita lihat satu-satu ya Pertama penekatan CAPM ya Nah KSO tingkat keuntungan disarankan pada saham perusahaan Kemudian ini formulanya KRF Free rate atau bunga bebas risiko Kemudian tingkat keuntungan vertulio pasar Yang ini KM Kemudian KRF tadi Udah Dan B itu beta saham perusahaan I Di gambarannya Mungkin kita Ini sebagai pengetahuan aja Untuk teman-teman Oh ada namanya penekatan CAPM ya Tapi kita gak perlu mengasih Toto soalnya Biar gak terlalu panjang ya Biar teman-teman juga gak terlalu rumit ya Kemudian discounted cash flow model ya Nah jika dividen bertumbuh konstan Atau dividen itu apa Nah kalau jangan sampai Kita belajar ekonomi Sejauh ini Apa namanya Kita belajar Waktu di kelaikan bisnis Dividen aja gak tau kita Nah itu agak bahaya ya Dividen itu adalah Labah perusahaan ya Pertahun yang dibagian Kepada para pemegang saham Nah jadi seperti itu Nah jadi seperti itu ya Rekan-rekan mahasiswa sekalian Jadi kita harus juga tau dividen ya Jangan sampai kita Belajar ekonomi Dividen aja gak tau ya Jadi ini keuntungan Suatu perusahaan Pertahunnya yang dibagikan Kepada pemegang saham Atau Apa namanya Ya pemegang saham ya Para pemegang saham Jadi itu gambarannya Nah ini untuk Formula dari discounted cash flow nya PO nya DO1 plus G KSG ya Jadi ini gambaran aja Ya teman-teman ya Oke Kemudian pendekatan Bold yield plus risk premium ya Nah ini KS ya tadi ya Untuk yang KS itu apa tadi Paham gak Tadi KS Labah ditahan ya Labah ditahan Oke tingkat keuntungan Obligasi perusahaan Plus premium risiko ya Nah ini pendekatan Bold yield plus risk premium Membeli saham biasa Pada umumnya Lebih berisiko daripada Membeli obligasi Yang memberikan penghasilan Tetap dan relatif pasti Jadi gini ya Kalau kita beli saham Kita ada kemungkinan Untuk rugi ya Karena memang saham itu Biasanya ada harga Ada kenaikan harga Maupun ada penurunan harga Dari saham itu Tapi kalau kita beli obligasi Kalau di syariahnya Disebut sukuk ya Sukuk Obligasi syariah Maka Kalau obligasi Hasilnya sudah jelas Ya hasilnya sudah jelas Berapa persen Atau berapa tingkat Bagi hasilnya Kalau di syariah Jadi gitu gambarannya Kalau di umumnya Beratnya Kalau di konvensionalnya Atau di umumnya Obligasi umum Itu biasa tingkat bunganya Sudah pasti ya Tapi juga Walaupun saham itu Ada resiko Tapi ada keuntungan Lebihnya Kalau misalnya Harganya naiknya tajam Atau naiknya tinggi Jadi itu keuntungannya Lebih besar ya Jadi seperti itu Memang tidak pasti Bapa Nah jadi seperti itu ya Rekan-rekan sekalian Nah jadi memang Karena itu investor Yang membeli saham Biasa merekam Satu remi resiko Di atas tingkat Keuntungan obligasi ya Jadi dia berharap Premier resikonya Kalau yang pendekatan Bungnya Plus risk premium ya Di atas tingkat Keuntungan obligasi Premier resikonya Besarnya yang keterangkan Kondisi perusahaan Dan kondisi perekonomian Jadi memang Ketika KS itu ya Laba ditahan Tingkat keuntungan obligasi Perusahaan Plus premier resiko Jadi ada premier resikonya Ketika Laba itu ditahan Ketika Kita investor nih Kita sudah invest Di situ Nyata laba kita Tidak dibagiin semuanya Di dividennya Tapi ada laba ditahan Nah Kita berharap Ada namanya Pendekatan bond yield Plus risk premium Tingkat keuntungan Obligasi perusahaan Kita ketika Laba itu ditahan Maka kita berharap Mengembaliannya Mungkin hampir sama Dengan obligasi Plus premier resiko Ketika ada terjadi Suatu yang tidak lain hal Dia tetap Mendapat keuntungan yang sama Jadi seperti itu gambarannya Nah contohnya Contohnya Yt ini ya Yt plus risk premiumnya Suatu obligasi adalah Ytm ya Pembaliannya ya 12% Dan premier resiko Untuk saham biasa Perusahaan tersebut adalah 5% Maka Apa namanya Laba ditahannya tadi ya Tadi Laba ditahannya Biaya laba ditahan Biaya laba ditahannya itu Sebesar 12% Plus 5% Jadi 17% Ini biaya laba ditahan Jadi ketika ada Laba ditahan Maka perusahaan itu Harus mengeluarkan Atau menyiapkan Untuk laba Untuk Apa Biaya laba ditahan ya Jadi seperti ini Jadi karena memang Seorang investor Gak pengen rugi juga Ketika laba itu ditahan ya Dia gak dapat Untung di awal Maksudnya Tidak dapat Tidak dapat bagian keuntungan Melainkan dijadikan Laba ditahan Tapi mereka Berharap ada Biaya laba ditahan Maksudnya biaya Yang dibukarkan Ketika memang Ada keuntungan Yang tidak balik Atau ada kerugian Dari perusahaan Atau industri tersebut Jadi itu gambarannya Nah dari ketika pendekatan Manakah yang kita gunakan Ya Semuanya dapat digunakan ya Apabila dari ketika pendekatan Itu hasil berbeda-beda Kita dapat meratakan Merata-rata Ketiga hasil itu Jadi Dari tiga pendekatan tadi Jadi kita bisa menggunakan Salah satunya Atau semuanya Yang dapat kita lakukan Dapat digunakan Nah ketika sudah dihasil Ketika sudah ditentukan Atau ketika sudah didapat Dari ketiga Rasio tersebut Atau ketika Dari ketiga Ketiga pendekatan tersebut Maka Kalau misalnya hasilnya Mungkin berbeda-beda Tinggal dirata-ratakan aja Jadi berapa gitu biaya Untuk laba ditahannya Jadi seperti itu gambarannya Nah itu gambarannya Rekan-rekan masyarakat sekalian Jadi Kemudian ada masuk ke Biar saham biasa baru Nah apabila saham biasa baru Diterbitkan Berapa tingkat pembalian Rate of return Yang harus perusahaan peroleh Untuk menarik Pemegang saham baru Tapi perusahaan harus Memperoleh pendapatan Lebih dari Laban ditahan Karena ada floating cost Untuk menarik saham Jadi memang Biasanya ketika Perusahaan itu Merasa Masih punya modal Masih perlu Memerlukan modal Maka Dia biasanya Menerbitkan yang namanya Saham baru Saham baru Dari saham yang sudah ada Jadi ditawarkan lagi ke pasar Untuk ditawarkan pada Insusur yang bagi Yang mau Investasikan Perusahaan tersebut Jadi seperti itu Gambarannya Ada biasa baru Nah Hanya Sebagai kecil perusahaan Yang sudah matang Atau Mengecur Atau sudah Pengalaman Mengeluarkan Saham biasa baru Biasanya Kalau untuk Usaha-usaha yang baru Atau perusahaan-perusahaan baru Biasanya jarang sekali Mengeluarkan Biaya saham baru Karena Maksudnya Mengeluarkan saham baru Karena yang biaya Lumayan tinggi Jadi seperti itu Gambarannya Nah Mungkin itu saja Teman-teman Gambaran untuk Hari ini Atau Pembahasan untuk Apa namanya Cost of capital Biaya modal Cost of capital kita Yang dari tadi Sudah kita bahas dari satu Mudah-mudahan Dapat bermanfaat Bagi rekan-rekan masyarakat Sekalian Untuk memahami Arti Atau Makna dari Biaya modal Atau Penerapan dari Cost of capital Yang kita bahas Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Rekan-rekan masyarakat Sekalian Terima kasih atas segala perhatian Mohon-mohon atas Segala kurangan Mudah-mudahan Bisa dipahami Ketika mungkin bingung Bisa langsung Dikonfirmasi Atau ditanyakan Ke saya Kalau untuk teman-teman Atau di luar Dari mahasiswa saya Atau teman-teman Dari kampus lain Silahkan bisa Ditanyakan di kolom komentar Terima kasih Atas segala perhatiannya Mohon maaf Atas segala kurangannya Saya Eri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih atas segala perhatiannya